Intro Selamat malam mas mas semuanya Selamat malam Luar biasa sehat semua ya Alhamdulillah Sehat tuh sekarang jadi yang hal penting yang nomor satu harus ditanyakan Kalau gak sehat coba minggir dulu ya Biar dites dulu coba Siapa yang gak sehat? Lu ya lu gak sehat loh Otak lu tapi ya Dia udah sihat tadi Malam ini kita ngobrol-ngobrol sama Lampung Drummer Community Ini komunitas yang isinya drummer semua Dan sekarang kita mau kenalan dulu Sama temen-temen yang bakal gue ajak ngobrol malam hari ini Boleh dari ujung sebelah sana yang paling ganteng Coba dikenali dulu siapa namanya Nama gue Agung sama ya nama kita ya Iya sama Cuman tahap gantengnya aja agak beda Agak beda dikit Level gue kan lebih Bawah Lebih bawah Yang sebelahnya Boleh langsung dikenalin Gue Denny Denny lebih dikenal dengan Denny Nama yang ininya dong Nama Bekennya dong Nama Bekennya gak mau Nah Gue lu kemana-mana Gue Denny Denny gue gak kenal Denny Denny gue kenal Nah itu Oke yang sebelahnya Saya Tri Oh ini yang paling provider Provider daripada masalah Yang belakang silahkan Nama gue N-A-D-A Adan Bukan Ini emang sekarang udah berubah 2020 ternyata luar biasa banget ya Terakhir kali ngobrol sama Wanada ini bukan begini orangnya Lebih kalem Lebih kalem bener Lebih kalem ternyata sekarang lebih terbuka Oke Jadi kita bakal ngobrol-ngobrol Satu lagi Oke Sorry 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 Dikasih mic ya Emang ada orang disini Silahkan langsung dikenalin namanya Oke nama gue Kiki ya Jadi ini Kiki adalah nama kalau misalnya jadi drummer Buat kalian semua yang mungkin live di Instagramnya Bian Studio atau live di Instagramnya Tristan Raja Basah Atau di Instagramnya Lai Druko Dan juga di Di Radio 944 FM Lampung Mungkin Yang belum tau Kiki ini sebenernya siapa Buat kalian yang Sering banget dulu nonton Kisah-kisah misteri Dunia lain Penelusuran jalan-jalan ya kan Kita bisa lihat disini ada Kiprana Lewu Selamat malam Waalaikumsalam hadir Luar biasa banget ini temen-temen ini Tergabung di La Druko Lampung Drummer Community Sebenernya kapan sih mulai terbentuknya Lampung Drummer Community Siapa yang mau jawab nih Lampung Drummer Community terbentuk Tanggal 9 Mei 9 Mei 2017 2017 Jadi udah 3 tahun ya Udah lumayan cukup Lumayan Udah lumayan cukup lumayan Oke Ada Berapa banyak sebenernya Kalau waktu pertama kali tergabung Sebenernya ada berapa banyak Anggota dari La Druko sendiri Boleh ya dijawab Dilanjutin aja sama Wanada dulu Oke Boleh Pertama sekitar ada 60-an lah ya Banyak ya Itu waktu pertama kali terbentuk Kita kumpul barang Kumpul-kumpulan orang ada Sekarang udah sampai 200-an Sekarang udah 200-an Terus siapa yang pertama kali Mencetuskan namanya Ini udah deh komunitasnya adalah La Druko Lampung Drummer Community Kenapa gak Komunitas Drummer Lampung ya KDL Atau Kodel Atau apa La Druko Digagas oleh Namanya digagas oleh Mas Robby Panggiko Prang Robby Panggiko Prang Itu awalnya ya Namanya La Druko Karena kayak Apa Latin-Latin apa Italiano-Italiano gitu La Druko La Druko La Druko La Druko La Druko La Druko Cafino 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 Terima kasih Cafino ya Masuk sih Masuk sih Luar biasa Jadi emang pencetusnya adalah Robby Panggiko pertama kali Oke ini kita buat Apakah beliau juga yang mencetuskan Yang ngajak teman-teman drummer nih Yuk kita buat Komunitas drummer Kalau itu Kita ngobrol dari Ngobrol-ngobrol Biasa dulu Ketemu Ngobrol Kita buat Ngobrol lagi Kita buat Pernanya dia yang ngumpulin Terbentuk Oke Sampai akhirnya terbentuk Di tanggal 9 Mei Terus sebenarnya Sejauh ini sudah Kegiatan apa aja Yang dilakuin sama La Druko sendiri Siapa nih yang menjawab Boleh Mas Tri Atau Udin Good Lempar-lemparnya Apa gue lempar Capri Agung bisa jawab Kalau kegiatan Waktu awal-awal sih Kita cuma ngumpul Terus kita kayak Steeding bareng Oke Sharing ya Pastinya sharing Terus Kita Ada ide juga Car free day itu Oh jadi setiap car free day Itu emang ada kegiatan Ada agenda yang dilakukan Sama La Druko Itu apa Itu Live jamming Live jamming Jadi kita memang bawa set Drum sendiri di rumah Beberapa set Terus kita main bareng Disitu Bukan cuma satu set ya Banyak set ya Oh banyak Oke Jadi ini salah satu kegiatan Yang menurut gue beda Soalnya Komunitas drummer Bangun pagi-pagi itu Menurut gue paling susah Iya kan Tapi kita bisa Sorry sebentar ya Tapi Bener Tapi akhirnya bisa Karena Ya emang Tarik Nomor Komunitas Oh nge-setnya dari malem Itu pagi-pagi Setiap car free day Which is itu hari minggu Minggu pagi Itu temen-temen La Druko ini Turun ke jalan Untuk live jamming Mungkin Salah satu tujuannya adalah Ngajak Masyarakat labung Yang mungkin belum tergabung gitu ya Iya Betul Bener ya Yang mungkin tertarik dengan Dunia drum Jadi begitu ngeliat kita main tuh Ya bisa jadi Dia juga pengen gabung Apakah harus drummer yang gabung Jadi Lampung Drummer Community Harus drummer Harus drummer Pertanyaan yang gue tunggu Agak menjebak memang Gue tau kiki jawabnya Ntar gue lurusin Tapi gak harus drummer juga Misalkan dia suka dengan drum Tapi dia gak bisa main drum Dia mau gabung Aku mau gabung sih Boleh Boleh Jadi dia mau kenal drum tuh apa Mainnya dimana bisa Walaupun dia belum bisa main gitu Jadi mungkin ajung juga Lu mau belajar main drum Terus bingung Dimana mulainya Yang gratis ya Kan gue tau bener Gak usah bingung Gak usah ribet Gak usah bingung Gak usah ribet Mungkin bisa gabung sama temen-temen Ladruko Terus kalo Misalnya mau dateng Mau gabung sama temen-temen Ladruko Basecampnya dimana Ladruko ini Nah kalo basecamp sih Itu di Bian Music Studio ya Ini part lu yang jawab ya Ayo Oke Jadi Bukan selet Malaka ya Pokoknya untuk temen-temen Ladruko yang sekarang ini Yang masih tergabung di Ladruko Kita ini berbasecamp di Bian Music Studio Di Jalan Jati Tepatnya Nomornya 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 Ada di bawah ini Oke Ini tau banget soal jalan jati Siapa sih babinnya Babinnya itu Namanya Haji Widi Oke Terus Kalo Menurut lu sendiri Ini mungkin Lu bisa jawab sendiri-sendiri Atau mungkin diwakilin aja Kenapa sih Pengen Gabung di Di komunitas ini Emang ada untungnya Untungnya apa sih Sampai kalian tuh Tertarik untuk Gabung sama Ladruko Boleh deh Mas Denwood Sebenernya Mungkin nih wakil semua sih Iya Semua Member Kalo satu mungkin Pengen Ngejalin silaturahmi gitu Oke Biar Kadang-kadang kan kalo Ada beberapa musisi itu kan Mempotak-potakan Diri gitu kan Oke oke Benar benar Maksudnya kita tuh gak ada Gak ada border gitu Gak ada Gak Kita gak mau ada batasan Iya benar gitu Jadi satu wadah disini Kita bisa silaturahmi Tanpa ngebedain Genre segala macem Ngebedain Band Benar Apapun Genrenya mereka Kita gabung Kita welcome Jadi Ya apapun band lu Terus apapun genre lu Lu boleh gabung Minumnya atau coffee Coffee no minumnya Karena gabung di komunitasnya Itu atas satu nama Rompok juga Kita ngerompoknya next Benar Benar Terus itu juga Ada cangak ya sekarang Iya Tapi juga kita Semata-mata Cuman ngumpul-ngumpul aja sih Kita juga Beberapa Tahun yang lalu Juga ada Program juga sih Kita ada Yang ngumpul Drum itu kan Yang bareng di Ya kumpul ID juga Pernah kita Kita juga Di Jakarta Itu kegiatannya apa Ya diundang drummer Yang kumpulan Indonesia drummer Itu ID namanya Oh oke Kita juga diundang disana Terus itu Perwakilan kita kirim Kesana Terus itu Sempet ada anniversary Juga kan Waktu itu di Mana Ramayana Robinson Ya di Raci Basa Oh iya Sepet diundang di Bandung juga Kalau ngasal Oh oke Jadi sebenernya Udah banyak juga Kegiatan yang dilakukan Sama Laduruko sendiri Banyak Jadi Benar-benar berkesan Siapa yang paling berkesan Setelah lu gabung sama Laduruko Ya sebenernya Seneng sih Ketemu sama Orang-orang baru gitu Orang-orang baru Yang kita gak kenal Dia gabung Akhirnya kita banyak sharing Banyak belajar Intinya gitu Banyak belajar Mungkin bukan cuman Dari Bandar Lampung Sorry ya Laduruko apakah Kan Lampung Dramar Kumpulan Bukan cuman dari Bandar Lampung dong Ada yang dari luar kota juga Ada ada Oke Dari kalender ada Dari selatan ada Utara ada Semua penjuru pak Yang Oh Selat Malaka ada Yang pasti Lampung ya Jadi sebelahnya Itu kita ajak untuk gabung Di satu wadah Namanya Laduruko Lampung Dramar Dan itu sebenernya Efeknya juga luar biasa sih Kalau kita Waktu itu CFB juga Ada juga yang kebetulan Memang drummer Dari Palembang Dan akhirnya Gabung sama kita Dan akhirnya Dia di IJ itu Dia nanya Kapan dong Main di Palembang Kadang mereka main di sini Kita sambut Jadi Ini juga sih Jalin Silaturahmi terjaga Terus juga Pastinya sharing itu penting banget Dalam setiap komunitas Setiap ketemu Yang mau gak Ngobrol ya Berbagi ilmu juga Berbagi ilmu ya Jadi Buat kalian yang masih suka megang stick Kebalik Mungkin bisa gabung bareng sama komunitas Sip Bener Itu bener Mantap Satus Bener Ya mungkin Geng gini Menurut gua kan Ada beberapa teknik Yang memang Itu bener Lo jadi drummer Udah paling bener Kayak gitu tuh Ada juga yang Oh teknik lo salah nih Bukan yang Ngerasa paling bener Cuman kan Saling berbagi pengetahuan Itu boleh banget Bener kan ya Bener 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 Kalau paling kenceng Ada apa soalnya Jadi Namanya Soalan drummer itu Stick di bot itu Ya kudu yang bener Itu harus begitu Jangan dibalik-balik Ya kan Itu udah Diluar SOP Itu efeknya Bahaya banget Karena apa Bahaya Ketika Ini gua pertanyaan gua bener Ya bener Apakah lu bener-bener Ada efek yang Sampai segitunya Ketika lu melakukan Satu teknik yang salah Bener Misalnya Tadi yang gua tanya Stick kebalik Kalau stick kebalik itu Gua pernah nyoba itu Emang dia nyari power Tapi kan gak bener Emang itu dibuatnya untuk Apa namanya Posisi sticknya yang bener ya Harus Yang lancip dulu di depan Yang gede di belakang Itu yang di Nah contoh yang pegang stick yang bener Ini kan yang bener nih Pegang stick nih Kalau yang begini Bahaya nih Banyak apa Banyak Entah kalau misalnya dia Alatnya ringki Dipukul Bisa langsung keot Bisa Banyak faktor Kalau simbol yang kebalik Kalau simbol yang kebalik Ya kita ini kan Yang pake yang normal-normal aja sih Ya kan Bener sih Bener Jangan terlalu banyak variasi Simbol di balik Drumnya miring Padahal settingan dia sendiri Kan katanya lu Joy Jordison banget Joy Jordison tuh bisa sampe kebalik-balik gitu drumnya Ya karena dia Di ini Apa namanya Ringnya itu kan diputar tuh ya Dikasih murid Biar gak lepas Oke Di dalam drum itu ada beberapa part Ya ada beberapa part Ada jenis dan tipe Kayak drum akustik Drum Elektrik Terus juga ada drum koktel Maksudnya bikin mabok Masih gimana Enggak ya Gue gak tau nih Coba Mungkin dijelasin sedikit Tentang beberapa jenis Atau beberapa tipe Drum Buat yang belum tau Ini bener-bener pengetahuan nih Buat kalian semua yang Tertarik sama Pengen jadi drummer Suka ngeliat orang main drum Tapi lo gak tau tuh jenisnya Tipe ini Oke Sebenernya kalo Drum Pada umumnya gitu Yang kita liat itu Biasanya drum akustik namanya Contohnya kayak Model kayak gini Justru kayak gini tuh Oh iya ya Drum akustik ya Drum real gitu akustik Bener-bener Oke Nah itu juga terbagi sama Siapa Sebeginya macam Ukuran Dari per itemnya Per ininya Kiknya Terus itu ada Tom-Tomnya Itu macem-macem dia Tapi ini secara global Namanya drum akustik Ini Oke secara ini ya Ini yang disebut drum akustik Yang kayak gini Yang paling banyak Dilihat orang Oke Nah kalo yang sebelah sono Nah itu drum elektrik ya Gong Bedanya Ini elektrik Bedanya ya dia elektrik Dia pake listrik Dia pake listrik Dicolok Jadi ketika lo gak dicolok Dia gak bunyi Gak bunyi Gak bunyi secara real ya Misalnya snare lo bukur Yang gak suara snare Ini nene gak nyolok Bunyi gue Bunyi begitu Pake mie Ini bunyinya begitu Suaranya gaib Nah terus kalo satu lagi ada Drum cocktail apa Benernya cocktail itu Apa sih namanya Sejenis sama yang akustik Cuman beda Bentuknya Apa sih Ukurannya ya pak Ukurannya Oh dia kicknya Ngadep ke bawah ya Kalo ini kan kicknya Ngadep ke depan Tidur gitu Kalo dia ke atas dia Emang ada? Ada Terus dia lo ngincuk Ini gimana Pedalnya Ya pedal normal Cuman dia Beaternya itu Ini kan ke depan nih Kalo ini dia ke atas ini dia Ada yang pake Siapa Ada drummer sini juga di Lampung ya Ada Entong Punya betong Entong iya Nopan Oh gitu Iya dia punya Oh siap Gimana gimana Presiden yang sharing ya Oh di group Ini di IG ya Ini ya IG Ladruko Nanti tunggu aja stay tune IG nya Ladruko Apa IG nya Ladruko Sorry sorry IG Ladruko itu di at Ladruko 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 Ladung gambar komentar Jadi kalian bisa follow dulu Kalo mau tau teknik-teknik dasar Atau mungkin pengen gabung caranya gimana Follow instagramnya Ad Ladruko Jangan lupa ya Terus Sekarang mumpung disini ada drum reelnya Disini ada drum akustik nih ya Part Partnya drum Apa aja Boleh mas Tri Tolong dijelasin sedikit Part-partnya drum Yang standar ya Kalo ini mungkin Menurut gue ini Udah bukan standar lagi nih Ini wow nih Ini udah wow Oke Standarnya Denny nih Ya kalo standarnya sebenernya Apa aja sih part di dalam satu drum Ya di drum akustik Yang paling besar nih Ini disebut kick drum Kick drum Kick drum Atau bass drum Oke Yang ada disini Ini ukuran 24 ini Ini yang standarnya Atau ada yang Sebenarnya standarnya 22 Yang depan ada Standarnya 22 22 itu yang biru Itu 20 20 20 20 20 18 Sorry ini 18 18 18 18 18 16 16 15 15 Jadi ini lebih kecil sedikit dari ini 22 itu standarnya Kalau misalnya lu beli Dari pabrik gitu ya Misalnya beli Ya cuma 22 sebenernya Sedis the rental juga gitu 22 Oke terus Apa lagi mas Terus ini ada Tom Ukuran 12 13 13 13 Kalau standar biasanya 12 13 10 12 12 12 13 Kalau standar Sebenarnya gue pernah lihat juga ada drum yang Tomnya banyak Apa standarnya itu satu doang Atau sebenarnya lebih Standarnya Kalau di drum sendiri Tomnya itu ada berapa Tergantung kebutuhan si drumernya Iya Ketika dia cuma pengen standarnya begini ya Ya gak masalah Oh Banyak Oke Nah ini Itu jenis Itu juga ini ya Ukuran-ukuran Ukurannya beda-bedanya Ini saya beda-beda Oke terus yang Di belakang Di belakang dulu Yang di belakang dulu Di belakang Ini belakang mana Flour Flour Tom Oh flour 16 in Itu 15 in Ada juga yang gak pake juga ya Ada Tergantung kebutuhan juga Tapi kalau standar ini ada flour ya Ada Oke terus Ini Di belakang Tom adalah snare Snare Ini juga snare nih Snare Oke Snare juga Oke Snare itu Ada berapa-berapa ukurannya Dari Ukuran 10 ya 10 10 12 13 13 14 Yang ngebedain ukuran diameternya Atau Ketebalannya Ketebalannya juga Beda Ada Dan diameternya sih Yang pasti Bedanya ketebalan Kalau ada Gue ngeliat snare Ini Tom apa snare Emang tebal banget Ada Nah itu bedanya apa mas Ya ini sih karakter dari soundnya ya Suaranya gitu Jadi kalau emang lu mainnya musik Genre yang rock gitu Jadi dia bisa lebih dapet sih Kalau itu Yang deep gitu Yang tebal Keluaran suaranya ya Ya Soundnya bisa lebih dapet Dan ada yang tipis juga Ya itu sebutnya snare picolo Picolo Jungle snare juga Jungle snare juga ada Macem-macem sih sekarang Bukan itu kiki aja Eh gimana sorry Terus Yang setelah snare Apa lagi Yang pasti ada Dalam setiap drum sih Simbal Simbal Ya dengar kiri Oke Terus Kemudian ada Ini right Right Itu yang sebelah kanan Oke Sama crash satu Biasanya Crash Oh crash ini yang disini Kalau tambahan namanya Yang bolong-bolong kayak gini Tetap aja namanya simbal Atau ada Simbal Simbal efek Simbal tambahan Simbal efek Ada juga ini Pemanis mainan Kentongan capi juga gue Ada Ada Ngobel Itu namanya apa Ngobel 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 Kowbel 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 Sapi Bel sapi Kowbel Kincringan Oh ada juga Terus Ada yang gue pernah denger Ini bukan rasis Cuman Oh look Chinese Pakai Itu apa itu Itu sih Itu Chinese Itu ada tuh China Tapi gak semua drummer Emang pake part-part Yang kita sebutin tadi Memang Kalau standarnya cuman Right Press sama high hat High hat doang Jadi buat kalian yang akhirnya Oh tau nih Yang gini Mungkin kalau yang udah tau sih Gak apa-apa Tapi kalau yang belum tau Ini salah satu pengetahuan tambahan lagi Penting banget Penting banget untuk tau Apa yang lo mainin Bener Oh oke Luar biasa Terus nih Stick drum Stick drum itu katanya beda-beda Bentuknya Yang gue tau adalah bentuknya Ada yang kayak sapu Ada yang Ya macem-macem Terus ada yang malah kayak Buat pukulan beduk tuh Ada ujungnya gede gitu Gong Kayak gong Itu untuk mukul gong Nah Ini sampelnya Oke Boleh dijelasin mas Ini gue yang nunjukin Lo yang ngejelasin ya mas Ini saya boleh manuver gak sih Boleh Manuver set Oke Siap mas Oke Nih Tarik sis Kalau yang gak tau Ya mungkin Kalau yang gak tau Dia bilang Oh ini buat ngocok telur Ya kalau yang gak tau Nah kalau yang sebenarnya Ini apa sih Ini drum Ini apanya Namanya Jadi sebelum kesini Memang harus lanjut Oh kesitu dulu Oke ini standarnya Oke fine gue Serius banget Nah nanya Nanya gimana Nanya ngopi dulu Nopi dulu Nopi dulu Padahal tadi ya Waktu kita sebelum mulai Gak usah kaku-kaku ya Sok ngopi dulu Yang standar dulu Yang paling dasar dulu Yang basicnya adalah Stick itu ini Ini saya boleh nyebut merek gue Gak usah ya Boleh kalau merek Gak usah wak Nanti malah ada Opiride Kalau merek boleh Kalau disebut merek Kalau merek gak boleh Oke Merek mah dibinik jalan Sebetulnya masuk kan endorse Ini standar Yang umum banyak orang pake sih Terus ukurannya juga Umum banyak orang pake Ini stick biasa Stig drum doang Wood stick Kayu Iya lah Ada yang pake besi Gue tau Ada yang pake besi Gamebo Iya jelas Plannya akan cukupi sih Kamu ini Iya ini hikori Jadi kayunya hikori Hikori itu apanya Hikori ini jenis Hikori itu jenis kayu Oke ini ukurannya 10 Ada yang maple Maple Yang jelas itu standar Maple biasanya lebih enteng sih Terus jenis kayu itu doang Jadi ada satu lagi Owak Oke Itu jenis-jenis kayunya Perbedaannya Ada hikori Terus bedanya Kalau misalnya beda kayu Apa sih yang beda Apakah jadi suaranya beda Atau cuman dari beratnya doang Beda Dan itu cuman drummer yang tau Wah aduh Obrolan Rahasia bala drummer Ya gue cabut aja Kalau kayak gini Jadi mau dijelasin gitu Metro itu rasanya gimana Hikori rasanya gimana Owak rasanya gimana Itu dua Tapi ada bedanya Ada bedanya Oke Oke Dari beratnya beda Dari beratnya beda Berat beda Kayaknya kita minggir Serius banget Serius bener ngopi dulu ngopi Sikat kang Terus 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 Apalagi Ini beda gak ini 10 juga gak Ini 5B sama 5B Berarti udah bisa buat ujian Oh ini maple tapi 5B 5B itu berarti lebih besar sedikit ya Lebih besar sedikit Oh lebih ke bawah lebih besar malah Oke Jadi ini ukuran 5B Terus ke bawahnya lagi Dia ukurannya lebih kecil 5A 5A Oke Itu suksatnya kalau yang ini apa nih Suksatnya di lakban kayak gini nih Ini orang Ada yang nyebut road stick Ada yang nyebut bundle stick Ini sih lebih ke Stik sapu Kenapa ya Kalau orang kenalnya stick sapu Stik lidi Ini bambu yang disapu Jadiin satu ya Jadiin satu seperti ini Oh ini bambu Oke Tapi ada lagi stick sapu katanya Stik sapu itu yang kayak kuas tau Oh yang Itu apa namanya Ini brastik Beras 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 5kg Brastik Oh itu brastik Ini brastik Oh ini Nongol kan Iya 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 Untuk ngechat Apa sih Mau ngapain Oke Tapi juga Main ini juga harus liat Alat juga Bener Kenapa Ini bahannya soalnya bukan Ini ya Kawat itu Kawat Iya kudu kenal Pake drumnya Harus tau Kalau dipake disitu kan Agak gimana gitu kan Tri Tri Kalau itu dipake buat Kiki main metal gimana tuh Itu Itu Memang udah gue gini Untuk nyisir gue itu Nyisir rambut Asal jangan dibalik ya Ini Bisa kan Gi Ini gue bukan Mau mengkotok-kotokan genre Sebenernya Kalau stick kayak gini Lebih sering yang pake tuh Digener di musik apa Jazz Jazz Yang pasti jazz Oke Standard Oke Kalau yang ini Yang jazz gak mungkin lah Kalau metal kayak gitu ya Gue sering pake itu kok Kecuali dibalik ya Kecuali dibalik Bisa sih Kalau yang jebol Oke Jadi ini Oke dari ukuran juga Ada yang beda-beda Kalau dari ukurannya Terus juga jenis-jenis sticknya Juga ada yang beda Dan semuanya bisa didapetin Di toko-toko musik Ya jangan juga ke toko-toko besi Karena ini bukan Part yang bisa kalian dapetin Di toko-toko besi Di depan sini juga udah ada Pedal Nah ini menurut gue pedal Tapi gue gak tau nih Bedanya pedal yang ini Sama yang itu gimana Nanti Nanti kita bakal obrolin lagi Tenang aja Kita mau break dulu Kita mau ngopi-ngopi dulu Kita mau ngerokok-ngerokok Santai dulu Buat kalian jangan lupa Tetep live di Instagramnya Di Radio 944 FM Lampung BN Studio Tristan Raja Basah Dan juga di Ladruko Mantap Adil Kita masih di Warehouse Project Barangkan sama Ladruko Lampung drummer community Yang udah 3 tahun ini Menghiasi kota Lampung Bukan cuma bandar Lampung aja Provinsi Lampung nih Mereka tersebar di mana-mana Membernya Sekarang membernya udah di berapa sih Mas Mas Siapa yang jawab nih Wanada Ada berapa sih sekarang Kalau sekarang Membernya itu Ada 60 Member Antar lintas Kabupaten Dan kota Oke Jadi akap ya Antar kota Antar provinsi Mantap Yang gak antar provinsi dong Kan Lampung doa Iya bener Kota Kabupaten Oke AKDP jadi ya Sip Apa coba AKDP Antar kampung Oke Gini Gue sedikit penasaran Beberapa ngeliat Drummer Itu Di Di snarenya Kalau gak salah gue liat Itu dipasangin lakban Atau kadang suka ditaruh anduk Atau pernah gue liat malah Gak ada anduk Gak ada lakban Ditaruh dompet Sebenernya fungsinya apa Boleh gue Fungsinya itu sebenernya Dumpers ya Neh Kayak begini Neh Dia Untuk memperpendek Sustain aja Sebenernya Oh Meredam Jadi Kalau misalnya gak dipakai Itu biasanya bunyinya Lebih ada Panjang ya Lebih panjang Nah kalau misalnya Dikasih damper gini Jadi Gak terlalu panjang Sesuai Sesuai kebutuhan Kembali lagi Oke Jadi Sebenernya tergantung kebutuhan Kadang kebutuhan lagunya ya Jadi Jadi kalau yang belum tau Ini sebenernya fungsinya apa Itu adalah Damper Buat meredam Si sustain suara Dari si snare nya itu sendiri Oke Snare nya itu bunyi Tang Ada yang bunyi Tang Ada yang lebih Ya itu Kalau yang kayak gitu Tergantung tune nya Tuning maksudnya Tension dari Ini Oke Dari lag nya itu Dari bautnya itu Kalau semakin dikenceng Semakin high suaranya Kalau itu kan intinya ya Duinnya ya Iya Kuncinya Terus Ada yang suaranya itu Yang lebih redam lagi loh Ya itu dia low Iya Itu dia semakin Dikenorin Semakin low Duh akunya gitu Oh Low, middle, high Iya Oh gitu ada low, ada middle, ada high juga Ternyata di satu snare Snare doang Iya bener Apakah di tom four dan lain-lainnya gak Sama Ada juga Sama Tetap Bisa juga dikasih damper gitu Oke Ada juga gue pernah lihat Drum isinya Bantal Nah Kayak di Biasanya di kick gitu Itu apa fungsinya Fungsinya sama sih sebenarnya Kadang ada yang di Ada yang di Isi bantal atau Apa busa Ada juga yang enggak Kayak tergantung banyak lagi Butuhan Itu juga suaranya jadi beda Iya bener Terus di kemajuan teknologi juga sekarang kan Kayak kebutuhan kayak Kiki nih Metal gitu kan Itu dikasih lagi namanya trigger Trigger itu di Dia kayak efek buat drum gitu kan Jadi dia nangkep sinyal dari Apa namanya Dari headnya itu Jadi suaranya bisa di Misalkan sekali pukul gini Dia bisa di Kaliin dua gitu Oh gitu Sama Sama soundnya juga bisa lebih Dikasih efek gitu Trigger itu adanya di Di mana di Dia ada plug-innya juga Jadi ada tambahan Di snare bisa Di tom bisa Oh di semua part bisa Bisa Terus dia ada Di mesinnya itu module namanya Jadi Oh Trigger modulation Oh The best bener Intinya benda elektronik lah ya Itu kalau itu Itu tambahan ya Mau dipalagi sekarang Oke Kemajuan teknologi luar biasa juga ya ternyata Dan apa nih Yang ngebuat Lo itu tertarik Sebenarnya sama Ya Pilihannya banyak Dalam satu Alat musik juga banyak Dalam satu band juga banyak Kenapa pengennya Lebih tertarik Jadi drummer Atau lebih pilih Main drum Gak 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 Itu sebenarnya Apa ya Tergantung dari diri kita sendiri sih Sebenarnya ya Itu pengen Pengen nunjukin Bakatnya gitu Soalnya drum itu di belakang Serinya Kenapa gak lebih pengen kelihatan Jadi vokal Karena balik lagi dari Apa Kemauan kita dari pribadi sendiri gitu Mau Dia suka alat apa gitu Oke Di situ Biasanya orang-orang introvert sih Oh Jadi drummer gitu ya Malu insecure Iya Gak Gak terlalu suka di depan Jadi pengennya di belakang Oh pengennya di belakang Tapi mas Bini bisa buat satu acara yang Di depan isinya drum semua Pernah Pernah ya Luar biasa Bian Studio Ulang tahun pertamanya LaDruco ya Benar Benar Luar biasa kita redo mobile stage ya Oke Full support Terus kalau jadi drummer nih sebenarnya ada kendala tersendiri gak sih Jadi untuk ketika lo main drum apa kendala yang paling sering lo temuin Sebenernya jadi drummer tuh kalau dari teknis ya paling ribet sebenarnya Paling banyak masalahnya gitu kan Kalau misalkan kita lagi asik lagi dari awal dulu kita prepare mau manggung Ceksonnya jadi partnya paling banyak Dram akustik itu dari loading setting itu paling lama Lama Ceksonnya juga per part per piece nya juga lama Oh iya juga ya Tapi justru disitu serunya Karena kalau mau keren tuh harus ribet Luar biasa Terus sekarang boleh dikasih tau gimana caranya bisa gabung sama LaDruco Bisa gabung di LaDruco itu kalian boleh follow langsung ya Atau kepoin IG LaDruco sendiri itu di Ad LaDruco Di bawah ini Pakai C ya Iya pakai C LaDruco Kaya disini nih Nah ini jelas tuh tulisannya LaDruco Kalian bisa follow aja Instagramnya Atau Youtube channelnya ada Youtube channel Akan Datang Otewe Otewe Tolong ya caps diurus kayak caps Ya lu ngurusin SPG terus sekarang Selalu Ikut dong Sensor 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 Oh itu nyamar aja Nyamar aja tetep Iya Kak Prima drummer Ngopi dulu ngopi dulu ngopi dulu Ngopi ngopi dulu terimakasih kopi Sekarang lebih sering suka review makan ya Halo Cap ya Sebenernya juga nanti di IG juga Sebenernya kita juga share ya seputaran DRAM sih ya pastikan Oh gitu jadi sharing di Instagram juga iya diselesaikan ya Iya pasti lah Karena lebih aktif di Instagram dulu ya sekarang ya Iya Jadi segala macam informasi soal DRAM atau yang ada member atau bukan member yang nanya Monggo gak apa-apa nanya lu DM Yang paling sering ditanya sama orang di Instagram Yang paling sering ditanya Gimana sih cara gabung dengan LaDruco Ternyata cuman itu Oh gue kira Kak Iung Ganteng itu siapa Belum sih Belum Banyakan cowok soalnya Banyak banyak Banyakan cowok yang nanya soalnya Oh ya jadi Ternyata Banyak juga yang pengen gabung tapi gak tau caranya Tapi bingung caranya Oke apakah yang gabung sama LaDruco Itu harus drummer yang sudah bisa main DRAM atau kalau belum bisa boleh gabung juga Sekali lagi sih gak tadi kata yang mana gue jelasin Gak mesti drummer sih Mau perempuan mau cowok juga gak apa-apa Anak-anak Anak-anak juga gak apa-apa kalau emang orang tuanya mau apa namanya Nanya-nanya soal DRAM buat anaknya juga gitu kan Atau nanya seputar DRAM mau beli DRAM apa dimana gimana gimana Itu juga bisa ya Ya gak apa-apa sharingnya disitu ya Bisa semua disitu Kita welcome Bukan cuman pemain DRAM aja Penjual DRAM juga ada Kalau emang ada info mau nanya mau beli DRAM ini dimana gitu Gak apa-apa kita sharing semuanya soal DRAM Bener-bener bisa semuanya disitu ditanya Informasi seputar DRAM Sebagai Gue sebagai orang tua yang punya anak Gue juga pengen nanya Sebenernya kalau mau ngajarin anak mulai main DRAM Sebenernya dari mulai berapa tahun sih yang paling dasing Yang seenggaknya dia udah bisa ngikutin apa yang kita ajarin sebenernya Normalnya sih 5 tahun 5 tahun 5 tahun ya Tapi ada juga yang 3 tahun dia udah mulai bisa Oh Makanya anak gua 2 tahun dia udah mulai sticking bisa Oh sticking bisa Iya Single stroke Enggak single stroke Single stroke Oh gitu Oh udah bisa oke Iya Jadi ya tergantung anaknya juga ya Kalau itu mungkin Ya dia Ininya Cepet gitu kan Tergantung bapaknya sih biasanya Tergantung bapaknya soalnya kan Gennya dari situ soalnya Iya kan Tapi anak-anak gak ada batu sih sebenernya Tapi ya 3 tahun bisa 3 tahun atau 5 tahun tuh udah bisa mulai diajarin Kalau misalnya mau mulai main Belajar DRAM ya Kebetulan kan wanana juga instruktur Oh senam Zumba 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 Yoga Wartih bisa kaki lu naik ke sini ya Apalagi ini Iya kan Wow Oh John Lennin John Lennin Bener Hadir hadir John Lennin Buat Kiki pertanyaannya Dimana sih base camp nya Ladrko Udah tadi dijawab ya Sebut lagi sebut lagi Kelas pemirsa Oke Sekarang mungkin Gak Gak Jangan Jangan barengkan jawabnya mungkin sendiri sendiri Sebenernya keinginan Kan masing-masing orang tuh Rambut boleh sama hitam Tapi hati kan gak ada yang tau ya Sama atau gak Jadi kita pengen tau disini sebenernya Sama pak Sama buatan yang maha kuasa pak Sebentar ya Sebenernya keinginan dari Temen-temen Ladrko sendiri nih Untuk di 2021 Kedepannya mau seperti apa Apakah ada kegiatan yang pengen Dilakuin di komunitasnya Ini mungkin akhirnya ngeluarin pikirannya masing-masing Buat si komunitasnya Bung dari lu Mulai gue Yang pastinya lebih banyak kegiatan Buat sharing sih Kalau gue Jadi kayak ngumpul Terus Entah siapa yang jadi Pengen share Teknik-tekniknya gitu Oke Ada kemungkinan gak sih Kalau misalnya Ngundang drummer yang bener-bener Sudah profesional Maksud gue udah lebih legend lah Itu dateng ke Lampung sharing Bukan cuma buat temen-temen dulu kok Tapi memang kita buat acara Untuk semuanya gitu Itu ada keinginan gak sih kayak gitu Pastinya ada dong Klinik bener Coaching klinik Coaching klinik Iya Coaching klinik Oke kalo gitu Itu Agung Kalo Ben Good sendiri Keinginannya Salah satu yang gue pengenin Yang dibilang Agung tadi Terus Apalagi Kan emang sebenernya jujur ya Kalo La Drugo ini Berapa Bulan terakhir kan emang sempet Ini Down karena mungkin pandemi satu Iya Sebelum pandemi juga Itu juga Agak sempet ini sih Jarang komunikasikan Karena sebelum masing-masing Terus sekarang sih ya Pengennya kayak gitu lagi Kita rajin Ketemu ngobrol gitu kan Ngobrol Terus itu kita bikin Apa Gak cuman Ngobrol-ngobrol biasa aja Yang penting kita agung nanti sharing Terus itu Kita bikin Visi lagi Apa gitu Tujuan kita kan mau Kayak ngaktifin CFD lagi ya Wah ya Terus itu Nanti di CFD juga Gak sekedar Cuman jamming-jamming aja Gitu kan Ada Entah kita nanti ada Coaching klinik juga Dari Talent yang disini aja gitu kan Sekalian Bisa ngajak Orang biar tau Seputar drum sama Kalo mereka pengen gabung juga Kita welcome banget gitu kan gitu Oke Oke Kalo Mas Tri Mas Gara tadi diam aja Gara-gara stick Cik 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 Terus kumpul Misalnya ada yang Perlu dibantu Perlu pertawangan Perlu pertawangan Kan dari situ Gitu 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 Jadi Ini bukan cuman komunitas nih Laduko ini bener Dijedi keluarga sih Majuki jodoh kan Kalo kawan banyak kan Banyak Banyak Kawan-kawan cewek Oh iya Ada member yang cewek kah Di Laduko Saat ini belum ada Oke Ada Kemarin ada sih Cuman udah gak aktif Dua orang ya udah gak aktif Ya bisa jadi jodohnya bisa ditemukan di Laduko Gimana orang Orang dua Yang ngerebutin banyak Hahaha Oh Oh Ya Kiki lah gak usah ikutan lagi Laki Mending dia ke Hadir hadir Gitar-gitar aja kok gak Komunitas banget gitu Dan Dram sama drum gitu direbutin kan Wah Ada ternyata perebutan disitu ya Mungkin Mungkin sih ya Hahaha Oke Mas Kiki boleh dikasih tau apa keinginannya kedepannya nih Sama Laduko Kalo gue sih tetep jaga silaturahmi ya Ya kan Dengan jaga silaturahmi itu pasti Sari persaudaraan tidak akan putus Mantap Oke Jadi kalo ada keluh-keluh kesah langsung dibahas Disitulah kita bisa curahin isi hati kita Ketika ada keluh kesah Apa yang harus Di obrolin Masalah drum Ya kita obrolin Apa mau bikin acara ya Kita diskusiin dulu Kek mana bagusnya kan Jadi bisa ngegibah bareng loh disitu ya Kalo gibah sih alhamdulillah bener sekali ada Hahaha Oke Buan ada boleh dikasih tau apa keinginan kedepan sama Laduko Keinginan gue kedepan Sama seperti yang temen-temen semua ingin sama Event semua Pengen kita jalanin Pengen kita bareng-bareng juga Main tampil kayak Sebelum pandemi Intinya gini Kalo gue Sebelum lo gabung di Laduko Lo Lo Setelah Lo pengen digabung Laduko Karena lo suka dengan drum Oke Ya kan Begitu lo Datang ke Laduko ya inilah keluarga lo gitu Ya Laduko ya Laduko tuh punya-punya lo juga gitu Oke bener Jadi jangan-jangan Jangan Kalau ada masalah apapun ya diselesaikan baik-baik Kita kumpul bareng lagi Komunikasi lah yang penting Oke Itu penting tuh Karena kalo setiap komunitas tuh Komunikasi penting sih Bener Empat kah Komunikasi Komitmen Kepercayaan Kak terakhirnya apa Kiki Kiki Saling menjaga lah Saling menjaga bener Sandang pangan casan Oh pangan casan Yang pasti sih buat kalian nih cowok-cowok yang pengen gabung Laduko ya kalian juga Yang Cewe juga gapapa sih Ya cewe-cewe Kalo cewe-cewe masuk ke Laduko karena suka sama drum dan sama cowok-cowok yang di Laduko sih gapapa Tapi kalo cowok-cowok Jangan cuma karena suka sama cowok-cowok di dalam Laduko nya ya Mendingan suka sama drum ya Bener dong gue Bener bang Iya makanya himbauan buat laki-laki yang suka sama laki-laki Bahaya sih Bahaya Kiki aja gapapa Oke Sebelum kita selesai nih Ada pesen-pesen gak dari temen-temen Laduko buat Bisa ini gak sih Pesen mie ayam Bukan Bukan yang gitu mas Bukan yang gitu Iya terus satu lagi Kalo misalkan kawan-kawan pengen apa Drum Pengen beli drum Atau pengen caranya Gimana sih gue mau punya drum Terus gimana sih Drum gue rusak nih Mungkin ayo mau private drum juga Atau mau repair Mau apa gitu Ya Pasang Laduko aja Oh gitu tanya-tanya Bisa bantu gitu Dibantu Iya Bener Ada kerusakan apa gitu Gimana ya Batang aja kesini Soalnya gue yakin masih banyak di luar sana Orang-orang yang bisa main drama Yang suka sama drama Yang malah udah jadi drummer beneran Belum tergabung nih mungkin yang belum tau gitu ya gak sih Insya Allah kita bantu Oke Ada pesen-pesennya lagi apa mas Hendra deh Hendra boleh deh Pesen-pesen buat temen-temen di luar sana nih Pesen-pesennya Buat Laduko mania Kayaknya udah cukup deh Iya ya Udah cukup Udah udah dibahas semua kan tadi Ah bener Ya intinya gini Tetap jaga selaturahnya aja lah Oke Cukup ya Cukup Oke terima kasih banyak buat semua Yang sudah live IG Di radio ataupun di Bian Studio Terima kasih banyak buat temen-temen Laduko Tampuk tangan dong sekali lagi buat Laduko Terima kasih buat Bian Studio Buat Lokal Amungkren Tristan Rajabasa Bian Studio pastinya Terima kasih banyak buat semuanya Kalau gitu Agung pamit Dari Warehouse Project Sampai jumpa di minggu depan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam